Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fati Seluruh umat Islam mempercayai bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun kembali ke bumi dan menyelamatkan umat manusia Membunuh Dajjal, menumpas Yajud dan Ma'ajud, serta membersihkan akidah umat Islam dari berbagai penyimpangan dan fitnah Dajjal Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Ahmad, Tirmizi dan juga Abu Daud Namun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai lokasi diturunkannya Isa Sebagaimana diriwayatkan oleh Taubroni, menjelang semua peristiwa di atas Tepatnya sebelum kiamat terjadi, Isa akan diturunkan di sebuah menara yang ada di daerah Damsyik atau Damaskus Isa ibn Maryam akan diturunkan di menara putih atau An Manaratul Baida di Damsyik atau Damaskus bagian timur Hadis riwayat Taubroni dari Aus bin Aus Serupa dengan hadis di atas dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW bersabda Lalu Isa turun di menara putih sebelah timur Damaskus dengan memakai dua potong baju yang dicelup Zafaran dan Wars Dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat Jika dia menundukkan kepalanya, akan menetes Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya Kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya Kisos Al-Ambiyah Bahwa Isa akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di daerah Damaskus, Syam atau Syuriah sekarang Ketika itu akan didirikan sholat subuh Maka imam kaum muslim berkata kepadanya Majulah wahai ruhullah, jadilah imam Isa menjawab, tidak Di antara kalian ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini Hadis Riwet Muslim dan Ahmad Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.